Kita mungkin sering mendengar istilah sholat istighorah, sholat minta petunjuk Sholat istighorah, sholat minta petunjuk kepada Allah agar dipilihkan oleh Allah Lihat saja, di dalam istighorah itu, kapan sesuatu itu diistighorohi? Istighorah itu maknanya yaitu tafid, pasrah kepada Allah Tidak mengandalkan pikiran kita, pikiran kita mengatakan, dia baik, dia cantik, dia solehah Suami bapaknya baik, ibunya juga baik, dia punya rezeki, dia cukup Dan akal kita bisa menerima dia Menurut kita baik, sama seorang wanita mau dipindah seorang laki-laki secara lahir Dia seorang yang soleh, ahli sholat, ahli ibadah, ahli kebaikan Secara akal kita adalah baik Apakah kita bisa memastikan kalau itu baik untuk kita? Kita tidak bisa memastikan, karena belum tentu itu baik Dan Allah pun juga pernah menyebutkan alangkah banyaknya sesuatu yang engkau duga itu adalah jelek Buatmu ternyata itu lebih baik Dan mungkin kamu membenci sesuatu Akan tetapi ternyata itu lebih baik bagimu Nah dalam kasus yang seperti ini Banyak sesuatu kita lakukan Sesuatu itu adalah baik Tapi ternyata bukan terbaik untuk kita Maka disyariatkan kita untuk istighoroh Istighoroh itu berlaku kapan? Istighoroh itu berlaku adalah minta-minta petunjuk kepada Allah Agar dipilihkan diantara sesuatu yang layak untuk kita pilih Bukan sesuatu yang tidak layak Kalau tidak layak langsung kita tolak Tidak pakai istighoroh lagi Ya itu tadi Contohnya calon menantu tidak sholat Tidak usah pakai istighoroh Calon menantu mencuri Atau anda menemukan seorang wanita yang melakukan keharoman sudah Yang dia tidak pantas menjadi seorang ibu Tidak pakai istighoroh Sudah jelas perempuannya Perempuannya tidak benar Perempuannya tidak haru-haruan Akhlaknya jelek Kalau pakai istighoroh tidak masuk Bukan begitu Anda punya seorang wanita Dilamar oleh seorang pencuri Tidak pakai istighoroh Istighoroh barangkali baik Tidak ada Istighoroh itu kapan? Di saat dia adalah layak menjadi pasanganmu Dan dia baik secara lahir Dan menurut akalmu dan pemahamanmu Tentang wanita tersebut Tentang lelaki tersebut adalah baik Baru istighoroh Kenapa? Belum tentu itu baik untukmu Maka kita menghadap kepada Allah dengan sholat istighoroh Jadi sholat istighoroh adalah Sesuatu yang anda duga baik Kalau sudah jelek Tidak mau Tidak usah Anda menduga ada kebaikannya Maka dalam doa istighoroh sedia Jika permasalahan ini adalah Apa yang aku ambil Apakah pernikahan atau perdagangan Jika perdagangan ini adalah Khairun li baik untukku fiti di dalam kehidupan agamaku Wa ma'ashi dan kehidupanku di dunia Wa akibati amri dan urusanku di akhirat nanti Fak durhuli Maka mudahkan hal tersebut untukku ya Allah Ini istighoroh Kemudian setelah itu di akhir Ingkan hadhal amr Jika apa yang aku akan lakukan Akan aku pilih ini ya Allah Syaron li Syaron li jelek untukku Maka fasrif hu'ani jauhkan dariku Wasrif ni'anhu dan aku jauhkan darinya Itu gambarannya adalah itu tadi Anda menikah dengan seorang wanita Bapaknya soleh, ibunya soleh Dia sendiri solehah Ibunya solehah, bapaknya soleh Dia sendiri solehah Dia baik secara akalmu Akan tapi apakah serta merta Kita terima untuk menjadi pasangan Jangan lupa menghadap kepada Allah Dengan istilah istighoroh Menyerahkan semuanya kepada Allah Kadang baik Kadang baik menurut kita Ternyata tidak baik Menurut Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini gambarannya semacam itu Maka perlu kita menyerahkan kepada Allah Dalam segala hal yang disitu Mungkin baik mungkin tidak Pernikahan, bekerja dan sebagainya